Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama kadun. Beletak! Ya, saya denger kabar order karangan bunga dengan pesan bye-bye anis di wilayah Jakarta melonjak. Wah ada kegembiraan apa ini? Saya ketinggalan kayaknya ini ya. Kok medadak tukang bunga papan berpesta pora? Dan konon, pesanan bunga ucapan itu minta diantar ke kantor Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 13 September 2022. Wah ini ada apa lagi nih? 13 September nanti? Wah ada kemeriahan yang saya nggak tahu nih. Apakah anis nyunatin? Ya mungkin ya, dugaan saya kalau nyunatin sih sepertinya udah sering ya. Ya ternyata, lonjakan order karangan bunga dengan tulisan bye-bye anis itu banyak dipesan warga Jakarta untuk melepas berakhirnya masa jabatan anis Baswedan pada 16 Oktober mendatang. Yang rapat penetapannya dilakukan dengan sedang pleno anggota DPRD Provinsi Jakarta, yaitu tanggal 13 September yang akan datang itu. Sedih ya? Makanya warga Jakarta rame-rame order karangan bunga bye-bye anis. Mulai dari harga yang 300 ribuan sampai 1 jutaan. Wah aduh. Dan tentu ini menjadi berkah bagi pedagang bunga dong ya. Tuh, anis pensiun diiringi kegembiraan orang banyak. Bahkan tukang kembang aja seneng. Meskipun saya dan teman-teman di 2045 TV, tentunya haru ya. Haru. Nggak nyangka. Gubernur yang lucu seperti anis. Kok pakai pensiun segala? Emang mau kemana sih buru-buru nis? Ya. Apakah anis tega membiarkan warga Jakarta nggak kesel lagi? Apa anis rela warga Jakarta tidak merasa kehilangan sama sekali? Sesek dada saya ini. Jakarta akan ditinggalkan oleh figur yang doyan olah kata dan olah dana. Jakarta akan kembali setelah 5 tahun telah mengambil keputusan yang fatal. Anis sebentar lagi bakal pulang kampung. Jakarta merindukan figur yang jujur. Jakarta merindukan figur yang bersih. Jakarta kehilangan figur yang transparan. Jakarta ingin selalu dekat dengan figur yang profesional. Jakarta rindu Pak Ahok. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta bakal menggelar rapat paripurna untuk penyampaian pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Minggu depan. Ya. Tepatnya Selasa 13 September 2022. Selain Anis, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di hari yang sama juga bakal diketok palu soal waktu pemberhentiannya. Ya. Kemarin, Ketua BAMUS atau Badan Musawarah DPRD DKI Jakarta Om Pras atau biasa dipanggilnya Om Pras ya namanya Pras Tio Edy mengatakan jadwal tersebut telah disepakati seluruh anggota Badan Musawarah DPRD DKI dan juga segdanya. Jadi ini udah clear ya. Memang sudah sesuai jadwal gitu. Bukan di buru-buru bukan. Itu udah sesuai jadwal. Jadi berdasarkan masukan dari pimpinan dan juga anggota BAMUS. Telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 sampai dengan tahun ini dilaksanakan pada 13 September mendatang. Jadi jangan ada hoax. Wah itu mah buru-buru amat. Bukan. Pada hari itu akan diputuskan tentang pemberhentian Anis dan Rija berlaku efektif pada 16 Oktober 2022 atau sebulan setelah pleno sesuai aturan mendagri. Begitu bos. Dan kabarnya di sudut-sudut warung kopi pinggiran Jakarta bapak-bapak, ibu-ibu semua membicarakan. Semua menyebut. Semua sedih. Semua nggak sanggup berkata-kata. Karena cemas dengan pengumuman. BBM mau naik. Bukan ya. Anis sempat dibahas juga sih oleh mereka. Terutama ketika hujan deres. Beberapa warga diduga masih deg-degan kena banjir soalnya. Waduh. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM. Bersama saya, Mas Yopre. Nah, ceritanya begini. Ketua DPRDKI Jakarta menjelaskan bahwa tanggal 13 September 2022 nanti ada rapat paripurna di DPRD-DKI Jakarta. Begitu. Dengan agenda pokok atau agenda utama menetapkan pemberhentian Anis sebagai gubernur, ya sepakat sih sama wakilnya. Berhenti. Nah, jadwal rapat paripurna itu merupakan amanat yang diberikan kementerian dalam negeri kepada seluruh DPRD provinsi ataupun kabupaten ataupun kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan masa jabatannya berakhir tahun 2022 atau tahun ini. Nah, DKI kan termasuk tuh. Isi surat itu adalah bahwa dituliskan bahwa DPRD diberikan waktu paling lambat gelaran sidang paripurna dengan agenda pengumuman pemberhentian gubernur adalah 30 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, diketahui bahwa masa jabatan Anis Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta berlangsung sejak dilantik 17 Oktober 2017 dan berakhir pada 16 Oktober 2022. Berarti sebulan sebelumnya, atau paling lambat, 16 September, harus sudah ketok palu. Nah, oleh karena itulah, DPRD DKI menggelarnya, nggak dudetnya, nggak tanggal 16, tapi tanggal 13-nya. Selasa. Karena mungkin pas tanggal 16 September-nya, itu nobar ya. Terus, setelah itu gimana? Setelah ada rapat itu gimana? Atau setelah Anis nggak di balik kota lagi gimana? Ya, pastinya Presiden telah menyiapkan pejabat pelaksana tugas gubernur, PLT sebutannya. Dan kita belum tahu siapa. Tapi itu sih nggak terlalu dipikirin ya, sama sebagian besar warga Jakarta, termasuk saya. Mudah amat gitu ya. Warga Jakarta berharap pengganti sementara dari Anis Baswedan dapat menertibkan kembali semua yang telah dilakukan Anis. Atau sebut saja, ini adalah momentum Jakarta terlahir kembali. Apakah sedemikian kangennya warga Jakarta dengan gubernur yang beneran bekerja buat warganya? Bisa jadi. Apakah sedemikian keselnya warga Jakarta dengan Anis yang dinilai jadi gubernur hanya untuk persiapan jadi Presiden? Saya juga merasa kehilangan sebenarnya. Saya kehilangan figur yang membuka mata bahwa politik identitas itu memang ada dan nyata. Bahwa politik yang seharusnya berakhir menyatukan malah terjadi sebaliknya. Bahwa luka akibat perpecahan, akibat memanfaatkan gerakan berkedok agama untuk menghancurkan karir saingannya, itu memang ada. dan efeknya enggak akan punah dengan mudah. Tidak. Bahkan, Anis mau pensiun saja, luka itu masih menganga. Saya kehilangan figur yang, kalau Anis sudah enggak di balik kota lagi ya, saya kehilangan figur yang mengajarkan kepada warga. Warga Jakarta tentunya, jangan sampai pilih pemimpin ngasal dan mudah dibodohi dengan kata-kata berbalut agama. Saya rindu figur yang mengingatkan saya bahwa memang akal waras dan logika adalah lawan tangguh bagi politik yang menyeret, nyeret, ayat, mayat, dan kelebihan bayar. Kalau Anis pergi, saya kehilangan seorang tokoh yang punya kata-kata selangit, legit, nyelekit, tapi kemampuan teknis administrator kota sangat menyedihkan. Kalau Anis pergi, saya kehilangan tokoh yang mengingatkan saya bahwa janji manis saat kampanye itu biasa. Yang penting sudah dapat modal untuk nyapres berikutnya. Asik ya. Kalau Anis tidak menjabat jadi gubernur lagi, warga Jakarta saya khawatirkan tenggelam. Tenggelam dalam gegap gembita kebahagiaan seolah terlepas dari impitan. Asik ya. Lalu kalau Anis tidak jadi gubernur lagi, saya khawatir. Bahkan Nenek Hindun pun akan bangkit dari makamnya ikut berusuka cita hilangnya figur yang membuat langkahnya tersendat menuju alam sana. Kalau Anis nganggur, saya khawatir banyak pekerjaan di DKI malah tuntas dan beres karena ESN kerja dengan benar dan terarah. Apalagi kalau PLT-nya yang paham tentang Jakarta. kalau Anis nggak jadi gubernur Jakarta, lalu kita gimana? Saya nggak tengok. Salam meletakkan. Mbak Eko nggak ada bahan. kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di Kanal 24DomaTV. Terima kasih. Terima kasih.